Sebagaimana kita ketahui bahwasannya manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Kita diniatkan untuk ibadah itu insya Allah bernilai ibadah gitu. Ma'ahad al-jamlah ini adalah untuk mendukung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sikap Sarana Informasi Kampus UYN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Bersama saya Ihwanul Muslimin beserta narasumber yang sangat istimewa. Beliau merupakan salah satu kepala Mahat al-Jami'ah yakni Dr. Haji Masruhin Muhsin LCMA. Nah kita pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan. Baiklah mari kita sambut bersama-sama beliau Dr. Haji Masruhin LCMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik Bapak kita kali ini sebenarnya pembahasannya, pembahasan intinya terkait dengan keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Baik. Terkait dengan Bapak merupakan salah satu kepala Mahat al-Jami'ah ya Pak. Jadi kita akan sedikit bertanya-tanya terkait dengan Mahat al-Jami'ah. Nah Bapak sebagai kepala Mahat al-Jami'ah apakah ada program-program yang dapat menunjang prestasi baik akademik maupun anak akademik bagi santri dan santriwatinya gitu Bapak. Jadi begini sebelum saya menjawab pertanyaan dari Mas Ikhwan ya. Jadi latar belakang kenapa di UIN itu ada Mahat al-Jami'ah karena tidak semua input mahasiswa UIN itu adalah alumni pesantren ataupun madrasa alia. Nah banyak input mahasiswa UIN itu dari SMA bahkan tidak sedikit juga dari SMK. Jadi umum para teman. Jadi umum ya. Jadi masih banyak diantara mereka yang pengetahuan agamanya itu masih kurang. Jangankan pengetahuan agama untuk baca tulis Al-Quran saja masih kurang. Nah keberadaan Mahat al-Jami'ah ini adalah untuk mendukung kemampuan pengetahuan agama mereka dan kemampuan baca tulis Al-Quran mereka terutama mahasiswa UIN Sultan Mauna Hasanuddin Banten ini bisa teratasi dan menjadi lebih baik. Berarti mendorong untuk menambah prestasi akademik maupun non-akademik untuk mahasiswa ya Bapak? Ya betul. Nah untuk kegiatannya sehari-hari itu Pak gimana di Mahat Pak? Jadi kegiatan mereka atau mahasiswa itu dalam satu minggu lima hari yaitu Senin sampai Jumat. Sehari dua kali kegiatan yaitu habis isya' kemudian habis sholat subuh. Untuk kegiatan habis isya' itu mereka belajar memperdalam agama. Ada tafsir dan ulumul Quran, hadis dan ulumul hadis, fikih dan usul fikih, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan terakhir gigiwiti atau kiratul Quran wa tafid. Berarti kegiatannya hampir sama itu Pak ya? Ya itu dari Senin sampai hari Jumat kemudian setelah habis isya' sementara untuk setelah habis subuh mereka menambah mufrodat bahasa Arab, kemudian vokep bahasa Inggris, kemudian menambah hafalan ayat-ayat pendek, kemudian menambah hafalan hadis dan seterusnya. Berarti bisa menambah kosa kata bahasa Arab bagi yang belum mengenal kosa kata bahasa Arab, dan juga membantu untuk mengenalkan hadis-hadis Arba'in gitu ya Pak. Selain daripada itu juga ada kajian-kajian ulumul Quran, serta ulumul hadis gitu Pak. Yang dapat menambah wawasan terkait dengan ilmu-ilmu Al-Quran dan ilmu-ilmu hadis. Terkait pertanyaan tentang seputar mahat ya Bapak, jadi Bapak kan selaku kepala mahat ya Pak. Nah apa sih harapan serta visi untuk perkembangan mahat UIN ini? Jadi kalau visi mahat itu kan adalah turunan dari visi dari UIN, Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Jadi untuk visi mahat kita yang menjadi mahat yang unggul dan terkemuka, terintegritas dalam keilmuan dan berwawasan global. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau harapan ke depan mahat ini seperti apa, kita harapannya yang menjadi role model mahat itu adalah UIN Malang. Dimana semua mahasiswa baru semester 1 dan semester 2 mereka wajib tinggal di asrama. Nah sementara di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini masih kecil sekali presentasenya, baru 5%. Dari kurang lebih 3.000 mahasiswa semester 1 dan semester 2, kita baru bisa menampung kurang lebih 150. 150 itu untuk yang putra? Untuk putra dan putri semuanya. Dan insya Allah pada tahun ini menurut pimpinan akan mendirikan asrama mahat lagi di tahun 2024 ini. Insya Allah nanti bulan Juni dan Juli mulai pembangunan yang kapasitasnya kurang lebih 175. Jadi yang pertama 150 tambah 175, jadi diharapkan bisa 325. Jadi sudah 10% dari jumlah mahasiswa baru yang ada. Tapi ke depannya nanti kalau asrama mahat ini bisa bertambah lebih banyak dan bisa menampung seluruh mahasiswa baru, ya harapannya seperti itu. Semua mahasiswa baru wajib tinggal di asrama mahat. Untuk menambah pengetahuan juga ya Pak? Betul, untuk memperdalam ilmu agama, kemudian juga terutama dalam baca tulis Al-Quran. Ya Bapak, terus Bapak kan selaku kepala mahat. Nah dibalik itu juga Bapak selaku dosen. Nah aktivitas apa saja sih Pak kesariannya gitu Pak? Ya mengajar masih tetap, kita tetap offline gitu Pak. Karena kalau dilakukan secara online saya masih kurang percaya. Nah apalagi ini bulan puasa ya. Ada yang mau sambil tidur. Oh tapi kita nggak tahu sambil tidur atau apa. Karena terbukti ketika kita panggil, mereka udah berkampung. Pas dipanggil mereka nggak apa ya, nggak bilang hadir atau nggak merespon. Berarti kan ada indikasi mereka tidak apa ya. Meskipun mereka mengikuti perkuliahan tapi kurang serius ya, kurang maksimal. Kemudian kegiatan di mahat masih tetap berjalan. Kemarin itu ada apa, Semarak Ramadhan ya. Yang berjalan kurang lebih 9 hari atau 11 hari. Yaitu melakukan pengajian hadis dan ulum al-hadis. Acaranya dilaksanakan pada pukul 4, habis asar, sampai dengan buka bersama. Nggak buburit, bermanfaat ya Pak. Betul ya. Ya baik Pak. Terus cara membagi waktu gitu Pak, antara kampus dengan mahat gitu Pak. Bagaimana itu Pak? Jadi kantor saya kan ada di mahat memang ya. Jadi kalau sedang tidak mengajar, saya berada di mahat. Kemudian semua mahasiswa yang mau konsultasi, baik itu ujian skripsi, kemudian konsultasi tentang skripsi dan lain-lainnya, kita lakukan di mahat. Bisa bimbingan di mahat gitu Pak? Ya betul. Tapi kalau pas ada jadwal di perkuliahan, ya kita pergi kuliah. Nah itu aja. Cara pembagian waktunya seperti itu ya Pak Karalobi. Oke. Selanjutnya Bapak, kita langsung ke pertanyaan inti aja terkait dengan bulan Ramadan. Ini kan momentum yang sangat penting bagi umat Islam ya Bapak. Nah, apa saja sih Bapak keutamaan-keutamaan di bulan suci Ramadan ini? Ya. Jadi keutamaan bulan suci Ramadan ini banyak. Saya akan sampaikan hanya beberapa saja di antara yang pernah disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak memasuki bulan Ramadan. Yaitu di akhir bulan Syaban. Yang pertama, disana dikatakan bahwasannya pada bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik khairun min alfisyahar. Lebih baik daripada seribu bulan. Jadi kita beribadah selama satu malam itu nilai pahalanya sama dengan atau bahkan lebih baik daripada seribu bulan. Jadi ini juga merupakan salah satu keutamaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana usia umat Nabi Muhammad itu rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Sementara umat Nabi-Nabi terdahulu itu sampai 900 tahun, 950 dan seterusnya. Untuk supaya amal ibadahnya tidak kalah dengan umat-umat terdahulu, maka disini ada keistimewaan umat Nabi Muhammad yaitu dengan adanya malam Laylatul Qadar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, barang siapa melaksanakan ibadah sunnah di bulan Ramadan, maka akan diberi pahala seperti melaksanakan ibadah wajib. Dan barang siapa melaksanakan ibadah wajib pada bulan suci Ramadan, akan dilipat gandakan 70 kali lipat di luar bulan Ramadan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga keutamaannya adalah, barang siapa memberikan iftor atau buka puasa kepada seseorang, maka bagi yang memberikan iftor tadi akan diampuni dosanya dan akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berpuasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah, tambahannya luar biasa sekali. Ya, di antara itu. Selanjutnya, tadi kan sudah dijelaskan keutamaan-keutamaan di bulan suci. Nah sekarang, Iwan ingin menanyakan, terkait dengan arti atau makna yang sebenarnya secara rohani gitu. Dan mengapa bulan Ramadan ini sangat penting bagi umat muslim gitu? Ya. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya manusia itu terdiri dari jasad dan ruh. Masing-masing membutuhkan asupan gisinya masing-masing. Kalau jasad, ya membutuhkan makan, minum, istirahat, dan seterusnya. Sementara kalau ruh itu sebaliknya. Dan ini siapa yang dominan jasadnya berarti dia disebut kaum materialis. Materialis. Sementara kalau yang dominan itu spiritualnya atau ruhnya, dia disebut sebagai spiritualis. Nah dalam Islam ini harus seimbang antara jasad atau materi dengan spiritual tadi. Jadi enggak boleh salah satu tinggi, yang lainnya rendah itu enggak boleh. Harus seimbang antara material dan spiritual. Kemudian dalam Islam itu telah mewajibkan riadoh sanawiyah atau latihan atau diklat tahunan. Yaitu satu bulan dalam satu tahun. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Yaitu ibaratnya kalau kita sebagai pegawai, sebagai mahasiswa itu ibaratnya diklatlah pendidikan dan latihan. Atau upgrading. Upgrading. Upgrading apa? Kerohanian kita. Selama berapa? Sebelas bulan. Kita tidak berpuasa bagi yang tidak berpuasa sunnah. Nah dalam satu bulan ini wajib berpuasa. Kemudian Islam juga menganjurkan untuk mengupgrade dalam satu bulan itu tiga hari. Yaitu ayamul bid. Tanggal 13, 14, dan 15 bulan komarya setiap bulannya. Kemudian setiap minggunya itu dianjurkan untuk puasa dua hari. Yaitu hari Senin dan hari Kamis. Tetapi yang wajib itu hanya satu yaitu bulan Ramadan saja. Yaitu satu bulan selama satu tahun. Dan barang siapa bisa melaksanakan puasa-puasa itu insya Allah spiritual kita akan terjaga. Bahkan akan naik derajatnya. Jadi bulan Ramadan ini merupakan salah satu momentum yang paling penting itu Pak ya. Betul. Terutama untuk peningkatan diri kita. Baik itu spiritualismenya gitu ya. Pak selanjutnya tadi kan sudah bagaimana kita mengetahui keutamaan-keutamaan bulan suci Ramadan. Serta yang menjadi alasan mengapa bulan Ramadan itu istimewa. Nah selanjutnya Bapak bagaimana cara kita untuk mempertahankan gitu. Semangat bulan Ramadan bukan hanya di bulan Ramadan saja. Tetapi sepanjang tahun, sepanjang hari gitu Pak. Ya selama bulan Ramadan banyak ibadah yang kita lakukan. Yaitu diantaranya puasa pada siang harinya. Kemudian qiyamul layil, sholat tarawih pada malam harinya. Selain itu kita juga tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Dan ibadah-ibadah lainnya seperti sedekah dan lainnya. Nah diharapkan itu tidak hanya kita lakukan di bulan Ramadan saja. Tetapi setelah berakhirnya bulan Ramadan, ibadah-ibadah itu masih kita pertahankan. Meskipun di bulan syawal, kita tetap dianjurkan untuk puasa 6 hari di bulan syawal. Kemudian kita juga tidak berhenti untuk membaca Al-Quran. Kemudian bersedekah minimal seminggu sekali setiap hari Jumat. Pas kita sholat Jumat, kita sisihkan. Meskipun 500 ribu, nah itu dipertahankan meskipun di luar bulan Ramadan. Demikian Mas. Berarti semangat-semangat itu harus kita pertahankan. Ya. Salah satunya agar kita ini selalu terbiasa dengan hal-hal yang kebanyakan. Baratnya kalau bulan Ramadan itu adalah ujian nasional, berarti kita kan sudah naik tingkat nih. Yang tadinya sudah kelas 2 berarti naik menjadi kelas 3. Yang tadinya baru SMP berarti naik SMA. Tentunya tantangan-tantangan di tahun berikutnya akan lebih berat dibanding tantangan-tantangan berikutnya. Sebelumnya gitu ya. Iya Pak. Berarti cara melatih gitu ya, untuk bertahan diri gitu Pak. Iya. Ya selanjutnya Bapak, bagaimana sih bulan Ramadan ini dapat mempengaruhi spiritualitas dan hubungan seseorang dengan Allah gitu Bapak? Jadi begini, sebagaimana saya utarakan tadi pada bulan Ramadan ini adalah fase atau waktu di mana spiritualitas kita dimanjakan ya, untuk menaikkan derajatnya, untuk menghadap kepada Allah SWT. Kita tahu bahwasannya dalam Islam itu ibadah dibagi menjadi dua. Pertama ibadah istimaiyah, seperti zakat, seperti haji, dan seterusnya. Nah itu pahalanya selain untuk yang melaksanakan ibadah juga bermanfaat kepada orang yang diberi zakat, ya, dan seterusnya. Dan yang kedua ibadah yang sifatnya saksiyah, sifatnya itu individualis, seperti ibadah sholat dan ibadah puasa ini. Nah ibadah sholat dan ibadah puasa ini adalah momentum untuk umat Islam berkomunikasi langsung kepada Allah SWT. Demikian mas. Oke, Pak. Masih ada beberapa pertanyaan, Pak, sebenarnya, Pak. Iya. Masih kita lanjut, Pak, ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Tadi kan terkait bagaimana bulan Ramadan tersebut dapat mempengaruhi spiritualitas itu, Pak. Nah sekarang itu apa saja sih manfaat dari puasa selain daripada aspek spiritualitas? Ya, ya. Jadi saya melihat selain untuk meningkatkan seperti itu latas umat Islam, ibadah puasa juga bermanfaat di tinjau atau dalam perspektif kesehatan. Contohnya yang pertama bahwa dengan puasa manfaatnya adalah ini merupakan fase bagi usus dan perut kita untuk beristirahat. Ya, jadi selama kita tidak berpuasa, kita tidak pernah lapar. Artinya pencernaan kita itu tidak pernah istirahat. Tetapi dengan tidak ada asupan makanan ke tubuh kita selama 12 jam, maka perut kita kan menjadi kosong. Jadi pencernaan kita ada waktu untuk beristirahat selama kita melaksanakan ibadah puasa. Itu secara kesehatan ya, Pak. Ya, kemudian yang kedua untuk mengurangi kadar lemak. Jadi orang yang sedang lapar, yang tidak ada asupan makanan dalam tubuhnya, maka lemak-lemak ini menjadi makanan bagi tubuh kita. Jadi bisa menjadi apa, metode diet. Karena kalau lemak yang sudah menumpuk, kemudian terkonsumsi oleh tubuh kita kan berarti akan berkurang. Jadi mengurangi lemak yang ada dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, manfaat puasa dalam ilmu kesehatan juga adalah dengan puasa ini ibaratnya kita itu restart lah ya. Atau merefresh sistem kerja tubuh. Jadi yang tadinya 11 bulan sudah capek-capek, sistem tubuh kita itu bekerja dengan berat ya. Dengan adanya 1 bulan puasa ini, jadi ibaratnya kita sistem kerja dalam tubuh itu di restart atau di refresh lagi. Jadi setelah kita melaksanakan ibadah puasa, harapannya selama 11 bulan ke depan itu badan kita menjadi sehat. Nah bagi teman-teman, jika ingin melakukan diet secara alami ya, teman-teman bisa melakukan puasa secara terus-menerus ataupun kita bisa puasa ayam mulbit ya Pak? Ya, minimal dalam seminggu itu 2 hari, hari gemis dan sanin dan gemis. Kemudian setiap bulan itu 3 hari, itu ayam mulbit tanggal 13, 14, dan 15. Kemudian dalam 1 tahun itu 1 bulan. Bulan Ramadan. Lebih baik lagi kalau puasa Daud. Sehari puasa, sehari minta itu lebih bagus lagi. Tantangannya juga agak berat ya Pak? Ya, betul. Baik Pak, selanjutnya pertanyaan tentang bagaimana cara memanfaatkan bulan Ramadan ini secara maksimal gitu. Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meningkatkan kualitas ibadah kita gitu Pak? Ya. Tadi kita ketahui bahwasannya dalam bulan Ramadan ini kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Yang namanya ibadah tidak melulu yang namanya ibadah mahnuh atau ibadah yang murni saja seperti sholat, baca Quran, sedekah, dan seterusnya. Nah, tetapi kita bekerja kalau dia niati untuk memberi nafkah kepada keluarga, anak, dan istri. Diawali dengan bismillah, diaakhiri dengan hamdallah. Insyaallah dia juga bernilai ibadah. Kemudian kita sebagai mahasiswa kuliah ya, kalau kita niati untuk menuntut ilmu ya, pagi berangkat baca bismillah, nanti pulang kuliah baca Alhamdulillah, itu juga bernilai ibadah. Kemudian kita podcast ini juga insyaallah bernilai ibadah. Insyaallah. Kalau diawali dengan. Karena bermanfaat bagi umat lain yang di luar sana. Karena dalam hadis dikatakan innamal a'malu bin niat, ya wa innamalikul limri in manawa. Jadi, bagi amal perbuatan itu semuanya bergantung kepada niat. Kalau kita niatkan sebagai ibadah, insyaallah akan bernilai ibadah dan mendatangkan bahala dari Allah SWT. Demikian mas. Insyaallah. Tadi kan bicara tentang ibadah mahdoh ya pak? Nah, selain ibadah yang mahdoh itu apa aja sih? Kalau ibadah mahdoh tadi kan seperti sholat, baca Quran, kemudian sedekah, dan seterusnya. Yang dari sananya memang sudah bernilai ibadah. Kalau dalam ta'lim ul-multa'lim itu dikatakan betapa banyak amal ibadah yang kelihatannya tidak bernilai ibadah, tetapi dia bisa bernilai ibadah karena dengan niat yang benar. Seperti tadi, kita bekerja. Bekerja karena istilahnya mubah. Kita makan, itu hukumnya mubah. Minum, juga hukumnya mubah. Tetapi kalau kita niat makan supaya kuat kuliah, supaya kuat bekerja untuk mencari nafkah, diawali dengan bismillah, diakhiri dengan hamdallah, insyaallah itu bernilai ibadah juga. Nah, itu yang namanya ibadah kehoi rumah tuh, ibadah yang tidak murni. Dia bisa menjadi bernilai ibadah karena diniati sebagai ibadah tadi. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau misalkan kita diniatkan untuk ibadah itu insyaallah bernilai ibadah gitu pak? Betul. Dan mendatangkan pahala dari Allah SWT. Baik, Bapak. Apakah ada yang ingin disampaikan gitu, Bapak, terkait seputar informasi mahat al-jamiah gitu, Bapak? Ya, terima kasih Mas Ehwan. Jadi, sekarang ini sudah mulai penerimaan mahasiswa baru dari jalur sepan. Kemudian, nanti yang jalur kedua adalah UMB TKIN, dan yang ketiga adalah yang mandiri atau BCMB. Saya berharap kepada seluruh mahasiswa atau calon mahasiswa UIN Sultan Maulunah Hasanuddin Banten, yang telah dinyatakan lulus baik dari sepan, kemudian dari UMB TKIN maupun dari jalur mandiri BCMB, saya berharap bisa bergabung kepada kami di mahat al-jamiah UIN Sultan Maulunah Hasanuddin Banten, dengan langsung datang ke kantor mahat, dengan mempertanyakan seputar persyaratan menjadi mahasantri di mahat al-jamiah. Demikian aja Mas. Ya, baik Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Oke teman-teman, itulah bagi mahasiswa-mahasiswa baru yang ingin memasuki mahat al-jamiah. Informasinya nanti bisa didapatkan langsung, bisa datang langsung ke kantor mahat al-jamiah. Demikian beberapa pertanyaan yang tadi Iwan pertanyakan kepada Bapak. Mungkin itu aja pertanyaan-pertanyaan Bapak, ya Masya Allah. Insya Allah bermanfaat bagi teman-teman yang nonton di Sarana Informasi Kampus UIN SMA Banten. Dan kita juga telah mendengarkan beberapa keutamaan-keutamaan di bulan Suci Ramadan. Terutama ada satu malam yang sangat luar biasa, yakni Malam Laila Telkodar. Dan selanjutnya ada beberapa aspek bagi kesehatan tubuh kita dari manfaat bulan Ramadan. Bagi teman-teman yang mau melakukan diet juga bisa dengan berpuasa gitu. Walaupun tidak sehari-hari selain daripada bulan Ramadan ya, kita bisa melaksanakan puasa Senin Kamis yang tadi dibicarakan oleh Bapak Dr. Haji Masrohin. Terima kasih kepada Bapak Dr. atas semua pengetahuan yang sangat luar biasa, yang mungkin tidak Iwan dapatkan di dalam kelas, tetapi Iwan bisa dapatkan di podcast, ya Insya Allah bermanfaat dan bernilai ibadah gitu. Amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih telah datang di podcast Sarana Informasi Kampus. Terima kasih juga. Semoga kita bertemu di lain waktu, membahas ilmu-ilmu yang sangat luar biasa, yang belum kita ketahui bersama-sama gitu Bapak. Mungkin Bapak bisa ngasih arahan, serta ngasih cahaya bagi kita yang masih awam gitu Bapak. Mungkin itu saja Bapak, terima kasih bagi teman-teman. Terima kasih juga, kurang lebihnya menuaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.